Hai Sobat Eje semuanya Jumpa lagi dengan saya Ivy Selamat datang di channel Tanya Jalan Sobat Eje semuanya Di video kali ini saya akan berbagi tips Dan cara bagaimana kita Membordir Sebuah kain Atau pakaian Dengan menggunakan mesin jahit portable Untuk seperti apa cara Membordirnya Mari kita ikuti bersama Sobat Eje Sebelum saya menjelaskan Bagaimana cara membuat bordir Pada kain Saya disini menjelaskan Peralatan yang mendukung kita Untuk membordir Dengan menggunakan mesin jahit portable Saya sarankan sih mesin jahit portable Kalau mesin jahit yang lama Model tradisional itu Saya rasa kok gak bisa Dan saya belum pernah menggunakannya Disini saya siapkan Ada sepatu khusus bordir Yaitu darning foot Ini bisa kita gunakan Untuk bordir Karena disini ada Seperti pairnya Bisa naik turun Kemudian Ada gunting khusus bordir Gunting khusus bordir ini Kalau kalian lihat Bentuknya lancip terus melengkung Ini memudahkan kita Untuk menggunting Bordiran biasanya Kalau pas Kalau bordir kan Dia harus rapi ya Terus kita bentang Terus kita gunting Benang-benangnya ini Supaya mudah dia Bentuknya lancip terus Melengkung Kemudian mungkin ada Bantuan peniti dan lain-lain Ada Ini ada pensil Nanti untuk menggambar pola Kemudian ada kain Nah ini itu Saya alasi dengan kain keras yang tebal Kenapa saya alasi dengan kain keras yang tebal Karena kalau misalkan Cuma satu lembar atau dua lembar kain Dan kurang tebal Nanti di mesinnya ini Sepatunya dia akan loncat-loncat Dan hasilnya kurang maksimal Makanya saya kasih alas kain keras Disini Dia agak tebal Jadi nanti dia akan tetap stay Dan hasilnya Lumayan rapi Terus Untuk langkah selanjutnya Kita ganti sepatu dulu Ini kan sepatu biasa Kita ganti dengan Menggunakan sepatu Khusus bordir Sobat DJ Ini sudah saya ganti sepatunya Kenapa saya menggunakan Mesin jahit portable Karena mesin ini Mendukung kita untuk Membuat berbagai macam Jenis jahitan Khususnya juga untuk Bisa membordir Dan lain-lain Mungkin kalian bisa lihat Video-video saya sebelumnya Yang mereview mengenai Mesin jahit portable Sudah saya jelaskan Fitur-fiturnya seperti apa Nah sekarang saya sudah Menyiapkan Untuk proses membordir Pertama-tama Saya Mau membuat pola dulu Ini saya coba buat huruf L Kita tulis Saja L Di sini Kenapa kita buat pola Supaya nanti Memudahkan kita Pada saat kita Membordir Jadi sesuai Urutan pola Terus Ini ada fiturnya Kita Ganti Fitur yang Lengkok-lengkok Seperti ini Kita arahkan Titik Fitur lengkok-lengkok Seperti ini Terus jarak jahitannya 0-1 Kemudian Kita mulai Membordirnya Nah seperti ini Terus kita tarik Sedikit demi sedikit Ini Tadi garis lurus Atas bawah Sudah ya Sekarang kita Menyilang ke samping Kita putar Saja Sesuai pola Terus jarumnya Ini geraknya Menyilang zigzag Ya Karena fiturnya Tadi Zigzag Kalau bordir kan Emang fiturnya Harus zigzag Kurang lebih Hasilnya Seperti ini Terus kita rapikan Ini terus terang Agak kurang lapi Nanti kalian bisa Buat Mungkin lebih rapi lagi Nah ini Kalau misalkan Kita pasang kain keras Coba Kalau Ini saya bandingkan Yang tidak saya pasang Kain keras Nah ini Saya coba Bordir yang Cuma Satu lembar kain Dan tidak saya pasang Kain keras Tentunya Agak licin ya Di mesinnya Hasilnya Hampir sama Cuma Kita agak Agak Ribet ya Harus menahan Goyangan apa Geseran-geseran Dari kainnya Hasilnya juga Tidak rapi Kalian bisa Lihat sendiri Karena ini Kainnya Bergeser-geser Pada saat Kita menjahit Kan Karena jarumnya Fiturnya Zigzag ya Jadi Harus tetap stay Makanya Saya pasang Kain keras Bisa Kalian Menggunakan Oran Juga bisa Yang penting Ininya Alasnya Agak tebal Sobat EJ Ini hasil Purdiran Yang saya Purdir Menggunakan Mesin jahit Portable Milik saya Ini biasa Saya pakai Kalau kalian Sering mengikuti Video saya Pasti Kalau saya Lagi Berbagi resep Memasak Pasti saya Memakai Celemek ini Ini hasil Jahitan Saya sendiri Nah Ini itu Menggunakan Benang Jahit Biasa ya Kalau kalian Mau menggunakan Benang Benang Khusus Untuk Bordir Juga Hasilnya Akan Lebih Bagus Kalian Bisa Lihatkan Hasilnya Bagus Ini Kalian Akan Merasa Bangga Kalau Kalian Bisa Membordir Sendiri Sekian Sekian video Dari saya Pesan saya Jangan takut Untuk bertanya Dan Jangan ragu Untuk Menjalaninya Jangan lupa Untuk Subscribe Youtube Tanya Jalan Dan Follow IG Tanya Jalan Apakah Kalian sudah Berani bertanya Atau Sudah Mulai Berjalan Tetap Ikuti Saya Di Tanya Jalan Terima 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 Terima